Rasa kecewa Galang papa Galang menatap sang papa dengan tatapan datar Sedangkan Marcel dia tak tahu siapa pria di depannya Jadi ini yang papa sembunyikan Ketua Araster yang sebenarnya Wah hebat Seru galang dengan tatapan terluka Papa mendidikku dengan keras demi menggantikan pria ini Kau tidak membiarkanku seperti anak lainnya Sejak kecil saat umurku baru menginjak angka 5 Kau sudah mengenalkanku dengan senjata Di saat anak lainnya bermain dengan bola, boneka dan mainan lainnya Tapi aku Aku bermain dengan darah Di umurku yang ke 7 tahun pertama kalinya aku membunuh seseorang Itu semua karena papa Sentak galang Di balik sifat humorisnya galang menyimpan banyak luka Sifat kekanakannya saat ini Karena masa kecilnya yang kelam Dirinya sedang mengeluarkan sifat kekanakannya yang tertanam sejak kecil Tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu Dididik dengan keras Harus berhadapan dengan situasi yang menakutkan Untuk seorang anak kecil Membuat galang kecil tak seperti anak lainnya Galang kamu juga sudah menerimanya Kamu menerima untuk menjadi pemimpin Araster Kamu juga Itu bukan kemauanku Bentak galang dengan tetapan tajam kerasang papa Papa pikir enak jadi mafia Apa pak pikir aku menyukai pria hingga saat ini Tak juga menikah Enggak Dirga terkesiap melihat anaknya di luar kendali Galang yang biasanya humoris kini menjelma menjadi sosok anak yang mengungkapkan apa yang dia pendam selama ini Aku tidak menikah hingga saat ini Itu semua karena aku tidak ingin istri dan anakku menjadi incaran para musuhku Aku seperti ini karena papa Karena kalian Aku pikir alasan papa menyuruhku menjadi penurus Araster Karena papa ingin melindungi Amel Tapi ternyata papa korbankan hidupku Nyawaku masa depanku demi pria yang papa sebut kakak Cukup galang kau sudah keterlaluan Dirga tak tahan lagi dia melangkah maju dan menatap tajam putranya Galang kecewa Dirga tak jujur dari awal padanya Kenapa? Dia pikir mapia Araster milik ayahnya Maka dari itu dia siap melanjutkannya Namun Dirga memanfaatkannya untuk menunggu Marshall kembali Pria itu Kakak papa sudah sadar aku bisa keluar dari sana Aku ingin hidup normal Aku lelah Aku lelah Galang kau tidak boleh keluar dari organisasi itu Sebab pamanmu tidak akan pernah kembali Lihat kondisinya dia tidak sekuat dirimu Galang menatap Marshall dengan nafas memburu Sedangkan Marshall menatap pria muda di hadapannya dengan tatapan nanar Galang maafkan paman Tidak seharusnya paman membuatmu berada di posisi yang sulit Mapia itu tidak bisa dibubarkan Jika bubar akan banyak mapia jahat yang menguasai dunia Dengan adanya Araster kita bisa membantu banyak orang Dan juga Karena janji yang tidak bisa paman batalkan Ujar Marshall Dirga menapuk bahwa putranya Dia menatap putranya dengan tatapan seorang ayah pada anaknya Dia mengabaikan galang Dia didik galang dengan didikan keras Berbeda dengan Amel Dirga lebih memanjakan putrinya itu Bahkan Amel dia tak diperbolehkan sekolah di luar Sejak kecil aku selalu bertanya mengapa papa membedakan aku dan Amel Kenapa papa lebih memanjakan Amel Sedangkan denganku papa terus mendidikku dengan keras Apa papa ingat? Saat umurku 6 tahun kau menyuruhku menembak pimpinan White Lion Tapi karena tembakanku meleset dan dia balik menyerang Araster Kau mencabukku Apa aku marah padamu? Dirga terkesiap dia hampir melupakan peristiwa itu Dimana dia mengukum putranya di ruangan gelap dan mencabuknya demi mendidik putranya Galang kecil yang malang Nah maafkan papa Maaf jika papa Haa Dirga dan Marsel menatap galang dengan tatapan tak percaya Mereka mengeritkan keninya Galang menjungkokkan dirinya di hadapan Marsel dengan tawa yang masih mengema Kau tahu paman Bahkan aku tak sempat memikirkan cinta Ada ketakutan dalam diriku Aku takut istri dan anakku menjadi incaran musuhku Aku khawatir aku tak bisa menyelamatkan mereka Tapi jika dari awal papa mengatakan tentangmu dari awal padaku Aku tidakkan sekecewa ini Liri galang dengan senyum ketirnya Dirga merasa bersalah Sangat bersalah Dia sengaja memberikan informasi pada dunia jika pimpinan alas tertelah tiada Demi mengamankan sang kakak Namun dia mendorong putranya ke dalam lingkaran musuh Demi melindungi pimpinan yang sebenarnya Selamat atas kesadaranmu Aku turut senang Sekarang apa aku bisa keluar dari organisasi papa Tanya galang menatap serius ke arah Dirga Dirga menatap sang kakak Marshall mengetahui kegelisahan adiknya dia mengangguk Tetapi Dirga malah menggeleng Bagaimana ini jika kakak Marshall kembali yang memurahkan kembali Kakak aku baru bertemu dengan putrinya Bagaimana jika Emily yang menjadi incarannya Batin Dirga Tidak galang kau harus tetap berada di organisasi itu Tegas Dirga Galang tertawa sumbang dia tidak ingin menjadi mafia Dia lelah nyawanya selalu berada di ujung tanduk Dia harus berpindah tempat agar musuhnya tak mengetahui keberadaannya Ada gila apa-apa tidak bisa memberikan kebebasan untukku Tanya galang dengan sendu Dirga mengelena pas kasar Dia mendekati putranya dan ikut berjongkok di samping galang Dia memegang kedua bahu putranya dan menatap lekat pada mata sang putra Galang Sebenarnya kamelia bukan kembaranmu Dia sepupumu Saat itu Dirga menceritakan kejadian saat dimana Harumi melahirkan kamelia Galang hanya diam menyimak Dan kau tahu siapa kamelia Galang menggeleng pelan Emily istri dari Gilbert adalah kamelia sepupumu Saudara sepersusuanmu Air mata galang tumpah Rindunya pada kamelia membuatnya tak dapat lagi membendung air matanya Bertahun-tahun dia mencari keberadaan gilang dan kamelia Bahkan dia mengira jika musuhnya lah yang sudah membawa kembarannya Kak Kamelia Emily Tanya galang dengan gugup Jadi penerus araster yang sebenarnya adalah Repin Galang kembali ke rumah dengan tetapan kosong Amelia yang sedang bermain dengan Reynan Seketika menghampiri galang yang tak seperti biasanya Ada apa denganmu? Tumben Abis diputusin pacar Canda Amelia Galang tak menjawab dia tetap berjalan menuju lip dan memasukinya Amelia menggaruk kepalanya yang tak gatal Entah mengapa dia merasa aneh dengan perubahan galang Sedangkan galang yang saat ini sudah berada di kamarnya Reynan menatap sebuah pistol yang dipajang di kamarnya Pistol pertamanya saat umurnya 5 tahun Haruskah Repin menjadi sepertiku? Gumam galang Dia bocah yang lugu dan polos Bicaranya lucu dan wajahnya imut Apa anak sekecil itu harus menyaksikan kekejamnya dunia Galang mengusap wajahnya kasar Dia mendudukkan dirinya di kasur empuknya Berbagai ingatan tentang masa kecil yang menyakitkan kembali halir diingatannya Repin dia tidak boleh merasakannya dia harus menikmati masa kecilnya Harus Tapi bagaimana dengan janji seorang mafia? Paman Marcel pasti sudah mengikirakan janjinya pada seluruh anggota Jika hanya keturunannya lah Yang harus menggantikan posisinya sebagai pemimpin Terima kasih telah menonton!